minggu yang lalu, kebetulan libur, sehingga untuk beberapa mata kuliah, minggu ini sudah dua kali pertemuan, kita memang baru pertama kali. Masa sekalian, untuk mata kuliah Retorika dan Robi Politik, akan diampu oleh tiga dosen, pertama saya, Noromatis Daryanto, kemudian nanti ada Ibu Nugraheni Arumsari, dan yang ketiga adalah Bapak Arisandi nanti, atau Mas Arisandi atau Dek Nugraheni Arumsari, itu saya memanggilnya. Nah, pada pertemuan pertama ini, sebagaimana layaknya sebuah proses pembelajaran, tentu untuk membicarakan mengenai hal ihwal, bagaimana proses pembelajaran kita akan kita lakukan, dan nanti mohon untuk mahasiswa yang kebetulan ini juga mengikuti mata kuliah politik identitas, kalau nggak keliru, itu nanti silakan melihat ke CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan dari ilmu politik UNES. Kebetulan sudah saya upload di YouTube, walaupun YouTube itu sebenarnya peruntukannya untuk dokumentasi saya dalam olahraga lempar besok apa. Tapi daripada saya membuka YouTube lain, kemudian saya sisipkan di situ. Moga-moga dengan membuka CPL, capaian pembelajaran lulusan, Anda bisa merefleksi selama pembelajaran retorika dan lobby politik ini, kompetensi apa yang diharapkan akan didapat, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mata kuliah retorika dan lobby politik di dalam kurikulum ilmu politik, termasuk mata kuliah praktikum. Sekali lagi, termasuk mata kuliah praktikum. Karena termasuk mata kuliah praktikum, maka keterampilan khusus maupun keterampilan umum itu menjadi titik poin. Maka nanti di dalam desain, dalam pembelajaran, itu akan menekankan kepada praktek-praktek. Nah ini pada bagian awal. Jadi nanti seperti apa kita melakukan pembelajaran. Pembelajaran kita untuk satu semester ini masih dengan skenario daring. Tidak dengan luring, kecuali nanti untuk praktek. Beberapa praktek nanti yang ada di Semarang dan tidak memiliki kendala, itu bisa menggunakan laboratorium. Dengan luring terbatas dan dengan protokol kesehatan. Terutama yang sekali lagi tinggal di sekitaran Semarang. Nah, skenario kita tetap dengan skenario daring. Di dalam pembelajaran itu ada dua model. Model pertama adalah dengan sinkronus. Sinkronus artinya bertatap muka secara empat mata di ruangan atau ruang kelas. Karena angkatan 2018 kan pernah kuliah dulunya. Ini mungkin sudah satu tahun tidak ke kampus dan sebagainya. Jadi mengingat kembali, sinkronus itu dengan bertemu di ruangan ataupun dengan telekonferensinya. Ini termasuk telekonferensi. Ada Zoom, ada Webeg, ada video call, WA itu ya. Kemudian ada Google Meet. Nah, nanti skenario kita itu menggunakan kuliah dengan sinkronus, dengan menggunakan media, daring. Sehingga nanti di dalam konteks pengorganisasian rombel, tetap rombel satu dan rombel dua, silakan untuk membuat pengurusnya. Siapa pengurus rombel satu, siapa pengurus rombel dua. Yang tujuannya untuk memperlancar komunikasi dengan Bapak-Ibu dosen. Termasuk presensi. Sebagai contoh sebenarnya, kali ini misalkan kita menampilkan nama seperti ini. Itu saya, Bu Arum, dan Pak Harisandi agak kesulitan untuk memberikan presensi begitu ya. Kecuali nanti dari komting itu akan mendownload peserta perkuliahan untuk yang rombel satu, kemudian untuk rombel dua diberi kode satu, kemudian nomor urutnya baru namanya. Misalnya satu, titik satu, terus nama mahasiswanya. Itu artinya rombel satu, nomor urut satu. Itu sesuai dengan yang tertulis di dalam peserta perkuliahan. Itu akan lebih mempermudah, terutama ketika melakukan presensi lewat screenshot. Jadi presensinya nanti ada berbagai model yang kita siapkan, bisa dengan screenshot, bisa nanti kita serahkan kepada mahasiswa. Karena tidak mungkin Bu Arum, saya, sama Pak Harisandi itu habis waktunya untuk absen. Ini nanti seperti itu. Nah, seperti apa perkuliahannya? Ini akan saya share screen. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Jadi pengampunya ada tiga. Kalau disingkat adalah Noni. Noni itu Nurumat, kemudian Ibu Nugraheni Arumsari, dan Erisandi Arditama. Itu ya, Noni. Jadi pengampunya itu Noni. Nah, retorika dan lobby politik ini didesain sebagai mata kuliah praktikum. Sekali lagi sebagai mata kuliah praktikum. maka desain pembelajaran kita dalam satu semester itu ada delapan, apa saya ulangi, ada 16 kali pertemuan. Nah, apa saja yang akan kita bahas dan yang akan kita lakukan? Ini urut-urutannya seperti ini. Pertama, pengantar retorika. Kemudian sejarah dan aktualitas retorika. Artinya itu, kapan sih sesungguhnya retorika itu mulai dikenal? Dan sekarang bagaimana? Artinya kita mempelajari secara diakronik, secara sejarah dulu dan sekarang. Dan kalau kita melihat sebenarnya para nabi-nabi itu adalah ahli retorika. Sehingga muncullah peristiwa Musa dengan Harun. Di mana nabi Musa mengalami kendala di dalam menyatakan sesuatu, kemudian didampingi oleh Harun dulu. Sehingga doanya nabi Musa itu kan Artinya untuk melancarkan lidahnya ketika dia berbicara. Itu dalam risalah kenabian. Setelah kita bicara mengenai sejarah dan aktualitas retorika, kita akan berbicara bahwa retorika itu sebenarnya bagian khas yang dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. dengan ciri khasnya memiliki logika dan mampu berkomunikasi lewat bahasa. Sehingga nanti ada kajian tentang logika dan bahasa. Kemudian di dalam logika itu secara khusus, itu rumusnya adalah etos, patos, logos. etos, patos, logos. Logikanya, kemudian gayanya, kemudian isinya, begitu. Sehingga nanti dalam kaitan ini ketika kita bicara logika dan bahasa, nanti ingat catatan di SMA, itu nanti ada majas-majas. Ada gaya bahasa. Nanti dalam logika dan bahasa itu ada gaya bahasa. totem troparte, atau gaya bahasa metafora, atau gaya bahasa hiperbola. Nanti itu kita belajar itu. Karena itu kemampuan dalam menggunakan bahasa, gaya bahasa. Itu nanti maksudnya akan memperkaya etos, logos, dan patosnya itu. Kemudian khusus nanti secara, karena retorika itu adalah bagian dari komunikasi, secara khusus nanti Bu Arum Nugraini, Arum Sari ini, akan memberikan kepada Anda tentang formula komunikasi yang relatif menjadi patokan, walaupun ada beberapa kritikan dan tambahan. Yaitu formula Laswell. Jadi harapannya akan tahu untuk berkomunikasi itu dengan formula Laswell. Siapa mengatakan apa kepada siapa, melalui media apa, berdampak apa. Itu formula Laswell. Nanti secara khusus, materi ini akan disampaikan oleh Bu Nugraini Arum Sari, karena Bu Nugraini Arum Sari ini basisnya adalah S1 komunikasi undip, S2 juga komunikasi undip. Jadi komunikasi maksudnya. Setelah kita bicara tentang siapa, mengatakan apa, melalui media apa, berdampak apa itu, itu digunakan dalam politik, yaitu dalam lobby politik. Nah, nanti untuk lobby politik ini akan disampaikan oleh Mas Arisandi. Karena untuk lobby politik ini memerlukan keterampilan di dalam menyampaikan gaya bahasa dan logika. Karena lobby politik itu juga ada tawar-menawar, kayak dagangan gitu ya. Menawarkan sesuatu, meminta sesuatu, mempertahankan sesuatu, dan seterusnya itu. Itu disampaikan melalui bahasa. Bahkan dalam tanda kutip, itu sering kemudian masuk kandang kambing, mengembik. Kita lobby politik dengan orang Inggris, dengan bahasa Inggris, mungkin seperti itu, dengan berbagai macam budayanya, dan seterusnya itu. Ketika bertemu dengan petinggi atau tokoh dari Sunda, kemudian bilang Sampurasun. Karena apa? Untuk mentautkan hatinya itu, etos logos patosnya itu dimasukkan untuk lobby politik. Atau dengan istilah-istilah tertentu. Kemudian kita juga akan bicara tentang jurubicara dan buzzer. Wah ini, buzzer ini fenomena baru yang menarik, karena buzzer-bazer ini menggunakan ilmu retorika, terutama di dalam media. Jadi nanti kita akan bicara khusus tentang kemarin istilah cebong kampret. Itu kita jadikan sebagai satu kajian tentang buzzer-bazer. Dan sampai sekarang itu kebetulan teman-teman dari Pak Nur, itu di beberapa filsafat itu juga menggeluti tentang buzzer ini. Sehingga kita tahu ini omongan buzzer atau omongan biasa saja. Jadi kaitannya dengan jurubicara. Karena harapannya Anda punya keterampilan menjadi jurubicara. Teori-teorinya itu kemungkinan kita selesaikan sebelum UTS. Sehingga nanti UTS itu menyangkut tentang pemahaman teoretik, pengetahuan, sikap. Kemudian setelah UTS itu kita langsung ke praktek-praktek. Kendati praktek ini nanti dasarnya atau basisnya adalah basis-basis dari teoritis. Sehingga setelah UTS, kita ada praktek penyusunan pidato. Karena retorika dalam arti konvensional itu sebenarnya adalah seni berpidato. Walaupun kemudian itu dikembangkan tidak cuma pidato, tetapi juga berdebat. Juga untuk membuat narasi-narasi di dalam berbagai media sosial. Ada di YouTube, di Twitter, di Instagram, dan seterusnya itu. Ada narasi-narasi yang dibikin. Kebetulan beberapa tahun yang lalu, Pak Nur ketemu dengan tokoh Instagram. Jadi orang sering mengatakan itu tokoh yang memiliki follower begitu banyak. Kalau podcast itu ya Deddy Corbuser sampai jutaan atau para sultan-sultan Andara, sultan dari Cinere, ada si Raffi Ahmad, ada si Andre Taulani, ada juga si Sule, dan seterusnya itu. Itu mulai dengan seni pidatonya. Kemudian nanti ada praktek retorika, terutama untuk mempraktekkan bagaimana kalau Anda berdiri dalam sisi pro terhadap satu masalah. Bagaimana Anda menyampaikannya? Dan bagaimana Anda kalau menyampaikan masalah yang sama itu dari sisi kontra. Itu menjadi dua hal yang kita desain dua kali pertemuan. Mengapa? Karena ini sesungguhnya bagian pro dan kontra itu betul-betul menggunakan argumentasi logos dan logika dan bahasa untuk mempertahankan pendapat menyerang pendapat, maupun mencari solusi atas pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi nanti ada praktek, kita desain nanti, ada sisi pro dan ada sisi kontra, kemudian melakukan semacam pertemuan. Kemudian nanti juga ada praktek menjadi jurubicara. Kita masih ingat dulu gayanya Pak Ordo Baru itu menurut petunjuk Bapak Presiden Soeharto. Omongannya itu tidak pernah salah. Karena sangat berhati-hati. Kemudian kita muncul, jurubicara kan macam-macam. Salah satunya, dulu pernah Mas Andi Alfian Malarangeng, ketika menjadi jurubicaranya SBY itu. Yang ternyata jurubicara kok gaya bahasanya lebih cepat daripada Pak SBY-nya. Itu juga menjadi satu titik kajian. Termasuk jurubicara KPK yang kemudian di reroute menjadi jurubicara istana. Nanti bisa jadi jurubicara partai, jurubicara macam-macam. Jadi kita praktek. Karena itu jurubicara itu mengamalkan tentang retorika. Kemudian praktek jurukampanye, jurukam. Karena harapannya kemarin ketika mendesain pendidikan ilmu politik itu salah satunya adalah unggul di dalam pendidikan politik. Pendidikan politik itu berarti pada sisi mendidik. Mendidik itu berarti memberikan instruksi. Memberikan instruksi itu berarti berbahasa. Jadi harapannya lulusan-lulusan dari ilmu politiknya UNES itu pandai di dalam melakukan pendidikan politik termasuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan politik termasuk jurukampanye. Jadi nanti harapannya itu kalau ingin merikrut hebatnya lulusan dari UNES ilmu politik UNES kenapa? Dia jago-jago dalam jurukampanye ketika dia berbicara dia menggunakan dasar-dasar dia menggunakan gaya bahasa yang menarik dia menggunakan logika-logika untuk menjebak untuk logika menginspirasi logika untuk memberikan sanggahan atau sindiran sarkasme dan seterusnya itu. Setelah itu kita juga akan berbicara bagaimana retorika itu digunakan sebagai keahlian mediator mediasi. Misalkan nanti bisa juga prakteknya si A misalnya sama si B praktek mediator itu misalnya ada mediator macam-macam di dalam kehidupan baik dalam mewakili institusi lembaga resmi maupun individu misalkan nanti Arifah itu punya kekasih dia padudon dengan kekasihnya itu nah temannya itu kan piye caranya mendamaikan mendamaikan itu butuh mediator nah piye mediator itu berbicara agar di satu sisi tidak memojokkan pihak yang satunya di sisi lain tidak membelah sisi yang lainnya mediator itu dia memang betul-betul di kekuatan tengah untuk menyatukan di dalam agama pun mediator juga ada karena kalau di dalam KUA itu orang mau bercerai itu tidak langsung pengadilan itu memberikan putusan mau cerai dia harus melalui sesi mediator untuk menyatukan maka kemampuan menjadi mediator ini menjadi penting yang dalam konteks ini salah satunya nanti kita bergurulah kepada Pak Yusuf Kala Pak Yusuf Kala ini begitu hebat dia menjadi berbagai macam mediator karena kemampuan dia dalam berretorika dan berlogika etos patos logosnya itu baik dalam kasus-kasus terorisme ke kasus Aceh dan seterusnya itu ya mediator dan juga untuk jalan kebajikan jalan kebajikan ini maksudnya mengajak-ngajak karena kalau kita sudah memiliki ilmu pengetahuan kita itu tidak mengajak-ngajak kepada jalan kebaikan buat apa pengetahuan kita dan itu berarti melalui retorika retorika nanti di satu sisi apakah itu audiovisual berupa suara atau narasi narasi itu yang seperti tulisan-tulisan quote-quote itu ya itu kemudian berkembangan retorika masuk kepada quote-quote itu ya kalau tadinya hanya omongan-omongan lisan itu ya ke quote-quote itu nah yang terakhir tujuan dari kita belajar retorika tentu untuk membangun citra diri ya citra dirinya dari Najah citra dirinya dari Faikal dari apa itu Victor dari Dimas dari Lintang dari Tarisa dari Nabilah dari Istiana dari Tati dari Alpian Sufida dari Dinda dan seterusnya citra diri itu dibentuk bahkan sekarang ketika mau melakukan recruitment itu orang melihat media sosialnya dia mau direkrut katalah mau menjadi dosen PKN dosen ilmu politik karena lulusan 2018 ternyata hebat-hebat sampai kemudian ada yang kuliah di dalam negeri ada yang melanjutkan kuliah di luar negeri begitu kemudian kita membutuhkan dosen-dosen kita melakukan screening karena apa itu jejak rekam bagaimana kata-kata dia dulu ketika menjadi mahasiswa citra dirinya seperti apa itu menjadi sekarang menjadi penting kalau di Amerika sudah biasa namanya jejak rekam jejak rekam itu kalau orang melihat dari perilakunya itu kalau sekarang mudah karena di media sosial itu sebagai contoh banyak tokoh-tokoh setelah terkenal itu foto-foto semi-bugilnya kata-kata kotornya itu kemudian diturunkan begitu nah itu harus bagi kita yang belajar retorika harus berhati-hati untuk apa itu menggunakan media itu karena bagaimanapun juga media itu adalah bagian dari citra diri kita nanti ini dalam konteks etos patos logos kita itu itu gak bisa lepas nah inilah desain dari matakulah kita itu nanti kita akan difasilitasi oleh laboratorium terutama dengan podcast harapannya nanti ada produk-produk podcast entah nanti pada bagian pidatonya pada bagian apa itu mensimulasikan pro kontra kemudian mensimulasikan juru bicara mensimulasikan juru kampanye juru kampanye kan tidak harus partai politik kampanye katakanlah minimalisasi penggunaan plastik kan juga ada kampanye untuk penanaman pohon kan juga ada kampanye untuk sehat lingkungan kan juga ada termasuk kampanye di dalam mentaktif protokol kesehatan itu kampanye kan dalam pengertiannya banyak nanti bisa itu produknya adalah podcast yang difasilitasi ataupun dengan media yang lainnya nah ini desainnya nah sekarang yang menjadi desain pembelajaran kita nanti Pak Nur tadi sudah melihat di apa peserta rombel rombel 1 itu kalau tidak keliru pesertanya 29 kemudian rombel 2 pesertanya 30 jadi nanti masing-masing rombel itu akan dibagi menjadi 5 kelompok karena proyek base base proyek ini itu basisnya adalah apa istilahnya itu melakukan penyelesaian atas masalah tetapi berbasis kepada kelompok sehingga desain kita itu dengan apa proyek dengan proyek dan disitu ada kerja dan ada menyelesaikan masalah-masalah yang sehari-hari ada di lingkuan kita nah nanti masing-masing rombel ini menjadi 5 kelompok perkulian kita itu akan kita desain secara sinkronus ya mengapa karena ini mata pelah praktikum mata pelah praktikum itu ya memang harus banyak ketemu harus banyak interaksi harus banyak melakukan sesuatu begitu maka desainnya nanti untuk kelompok satu itu akan dibagi menjadi 5 kelompok dengan nama-nama keris kudi parang bendu celurit nah tentu para mahasiswa bertanya-tanya kok namanya seperti itu Pak maksud nama-nama kelompok retorika kok nama-namanya keris kudi parang bendu celurit ya ini argumentasinya sederhana bahwa ya lidahmu itu lebih tajam daripada belati itu maksudnya jadi kalau tidak diatur dengan etos patos logos lidahmu itu banyak melukai maka kita menggunakan contoh dari apa itu istilah itu ya lidah lebih tajam daripada belati itu dengan jenis-jenis alat alat-alat yang ada di masyarakat ada keris ada kudi ada parang ada bendu gunung pati ada celurit sehingga nanti orang akan mengenali dirinya dulu sebelum orang itu berbicara secara sosial akan mengenali kelompok itu juga akan mengenali nanti ada misalnya kelompok keris kelompok keris ini nanti akan mengenali keris itu apa sih kuatanya seperti apa begitu nah untuk kelompok yang satu atau rombel satunya ini dengan apa yang lebih lebih dalam tanda kutip itu karena persoalan perkembangan peradaban yaitu dengan ditemukannya di era-era digital maka untuk rombel yang satu itu juga dibagi menjadi lima kelompok namanya sudah saluran tadi di dalam formula last well tadi itu siapa mengatakan apa melalui apa melaluinya ini melalui media sosial ada FB ada Instagram ada Youtube ada Twitter dan ada snack video snack video yang kalau sekarang Anda membuka di snack video itu Kak ternyata Kak hiburannya menarik-menarik ya itu ini kaitannya dengan kelompok nah ini kelompok yang nanti kita desain sehingga ketika kelompok itu bendurang langsung asosiasinya itu senjata oh itu berarti rombel satu itu kaitannya dengan Instagram oh Instagram itu kaitannya dengan media sosial itu berarti kelompok apa rombel dua itu itu sebagai bagian mengapa tadi menggunakan nama-nama ini sudah Pak Nur jelaskan lidah lebih tajam daripada pedang maka kemudian kita mengenali ada celurit ada bendu ada parang dan sebagian untuk kelompoknya kemudian sekarang orang itu ternyata untuk mendapatkan pengaruh melalui retorikanya itu dia bisa melakukan viral melakukan viral itu melewati FB Instagram Youtube Twitter snack video maksudnya ada lagi yaitu like atau apa itu tapi karena terbatas kelompoknya hanya kepada yang lima ini nah ini desainnya kemudian apa ini proses pembelajarannya itu adalah matakulah ini adalah matakulah praktikum matakulah praktikum ini terus dasarnya tentu saja student active learning matakulah praktikum ini untuk mengukuhkan tentang pendekatan student active learning maka di dalam pelaksanaan matakulah ini desainnya adalah desain-desain dengan teori tadi sudah kita sebutkan mengenai pengantar sejarah retorika logika dan bahasa tentang formula Laswell tentang lobby politik apa ini tentang etos patos logo sebagai rumus-rumus dasar itu kemudian nanti dengan case study kita akan menganalisis kemarin itu pernyataan yang menarik yang sedang kita lihat misalnya pernyataannya dari SBY dari Mas Ahi juga dari Muldoko itu pro kontranya nanti bisa kita lihat termasuk pernyataan dari Mas Kaisang yang sedang melakukan ghosting yang sedang rame viral karena ghosting dengan Mbak Felicia itu nanti case study bagaimana pernyataan ketika dituduh-tuduh itu melakukan ghosting kemudian Mas Kaisang mengatakan sebenarnya saya ini sudah apa ya di kata-katain atau apalah itu nanti akan menarik untuk kita lihat kemudian project learning ini untuk ikut terlibat langsung menggunakan teori-teori dan membuat karya sehingga nanti ada tugas individu tugas individu ini bisa berupa analisis terhadap gaya bicara gaya bahasa dan ini harapannya nanti muaranya ke skripsi Anda itu kan sudah semester keberapa ini semester angkatan 2018 semester berapa 6 ya 6 itu saya menginginkan kita Mbak Arum Mas Arisandi itu Bu Arum Pak Arisandi ini ya nanti yang politik ini juga ada skripsi berbasis kepada retorika analisis terhadap pernyataan pernyataan partai politik menjelang atau apa misalnya seputar misalnya ini yang kasus baru itu demokrat atau analisis terhadap pidato-pidato Megawati analisis terhadap pidato-pidato SBY analisis terhadap pidato-pidato Jokowi itu menarik sebagai sebuah kajian yang akan dari mata kuliah ini kemudian dimuarakan kepada skripsi kita bicara mengenai gaya pidato setelah kita melakukan analisis terhadap gaya pidato dari tokoh-tokoh baik tokoh politik termasuk juga tokoh seni juga ya politik kan mencakup banyak hal itu budayawan gitu ya apa ini tokoh masyarakat gitu itu nanti baru kemudian menyusun naskah apa ya menyusun naskah nanti berdasarkan perintah apakah naskah untuk pro kontra atau naskah untuk jurkam atau naskah untuk jurubicara dan seterusnya itu kemudian nanti juga kelompok tadi kelompok sudah kita bagi itu itu ada kelompok melakukan praktek nanti kita fasilitasi lewat podcast karena kita di lab kita itu punya podcast sekarang itu harus digunakan terutama untuk mata kuliah praktikum ini kalau dulu saya sama Mas Arisandi dan Bu Arum itu prakteknya mahasiswa itu pidato di depan C4 itu podiumnya kita bawa keluar Anda pidato di situ nah ini karena satu karena kendala pandemi juga karena era digital ya kita menggunakan podcast nanti bisa berupa pro kontra ada perdebatan yang ada di situ tentu harus kita lihat awalnya ya karena by design jadi harus kita lihat karena kalau nanti itu betul-betul kita unggah jangan sampai menimbulkan masalah-masalah yang tidak baik dalam dunia pendidikan kemudian jubir dan jurkam termasuk kotbah loh ya kita berharap ahli-ahli politik ini juga nanti ada ahli-ahli untuk kotbah ya walaupun kotbah ini dalam pengertian pengertian agama kotbah di gereja kotbah di mimbar mimbar di masjid atau di apa itu kalau yang Yahudi itu di apa itu sinagog ya itu sama juga citra diri nah itulah para maizwa sekalian desain kita tentang apa pembelajaran kita terutama tentang retorika dimana retorika ini sudah dikenal sesungguhnya sejak awal kalau kita tergantung definisinya ya retorika goda ya retorika penggodaan awal itu ya retorikanya iblis ketika mempengaruhi si Adam dan Hawa ya yang kemudian menerjemahkan jangan dekati pohon itu kemudian si iblis menari-nari itu kan bisa di di komedikan atau diceritakan kamu dilarang itu berarti ada sesuatu yang menarik kamu gak tertarik dan seterusnya itu akhirnya lewat godaan retorik dari si iblis itu menyebabkan Adam dan Hawa terpentau ke dunia dan kita juga akan menarik nanti bagi yang memang senang beragama kajian-kajian dari para mesias para messenger itu juga mempelajari logika kalau di dalam Islam namanya dakwah itu ada cara berkutbah itu ada di yayan itu ada di sekolah tinggi agama lain juga studi injil saja ada juga studi bagaimana membicarakan tentang injil jadi sebenarnya retorika ini adalah ilmu yang suka gak suka sebenarnya kita sudah mengalami sehari-hari kita sudah praktek hanya semestinya beda kita yang basis epistem komunitinya itu adalah ilmu politik secara khusus kita harus mempelajari retorika itu agar kita beda bisa berretorika yang baik bisa mengenali retorika orang lain dan bisa menangkap arti dibalik apa yang dia kemukakan itu tadi retorika itu sebenarnya usianya sudah cukup seiring manusia itu sendiri bahkan kalau retorika itu dikembangkan sejak bercakap-cakapnya Tuhan dengan malaikat wahai Tuhan mengapa mau menciptakan lagi makhluk yang bernama manusia bukankan dia adalah orang yang nanti suka merusak begitu itu juga kemudian ada kata-kata itu lebih menarik lagi nanti retorika yang ada di dalam pewayangan misalnya yang bagi sukawayang Dalang Seno itu menarik karena dia pandai berhitorika yang kemudian terkenal dengan dia menciptakan ruang publik yang bernama punokawan Mas Bagong Mas Bagong ini sebagai sisi pengkritik yang luar biasa kebebasan sehingga dari dari wayang itu muncul anak mahasiswa atau anak-anak muda menjadi senang karena tokoh Bagong ini yang dulunya adalah wayang itu ya gitu-gitu aja dibawah Senin nontonnya malam-malam apa itu ilmunya itu tidak tidak aktual begitu tiba-tiba dibawakan dengan apik melalui retorikanya Mas Sinonugroho menjadi menarik apalagi ini kalau kita mengenal retorikanya si Dalang eh si Sinden si Mbak apa Sami yang dari Makassar itu sampai kemudian bilang oh dasmu Pak Dalang tapi orang lain kenapa kok enggak marah coba kalau yang bicara itu katakanlah lintang ngomong itu sama orang lain orang lain akan marah Sinta yang ngomong sama itu marah tapi kenapa yang ngomong kalau yang ngomong itu si Sinden itu Sindennya Mas Sinon itu mengatakan dasmu-dasmu itu kok enggak marah kenapa karena disitu ada satu konteks satu bahasanya satu panggung jadi itu nanti juga menjadi penting kapan Anda itu berkata-kata dalam panggung apa sehingga orang lain itu bisa bisa menerima atau akan menolak nah itulah para mahasiswa sekalian orientasi awal kita tentang matakulah ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari para mahasiswa ya harapannya setidaknya nanti yang putih itu akan mengenali rayuan-rayuan gumbel gitu ya yang putra juga akan memiliki keterampilan untuk merayu tapi untuk yang bertanggung jawab itu ya retorika kalau menarik kan retorikanya Mbak ini Mbak Natswa Sihab itu juga gaya retorikanya dia menggunakan majas itu ya akhirannya titi-tititi atau tutu-tutu-tutu itu dia menggunakan majas dan logik tapi tetap kalah ya sama Mas Denny Cagur ya nanti dilihat itu apa gaya bagaimana pernyataan ilmiah itu ditumbangkan lewat gaya guyon itu retorika juga gitu ya itu nanti bisa kita lihat dari Youtubenya Mas Denny Cagur ketika membaperi Mbak Natswa Sihab ketika ditantang ternyata kehebatan Mbak Natswa Sihab yang dikenal sangat tajam di dalam bertanya itu dengan investigatim reportingnya itu sampai orang mau jadi tamu itu wah nanti saya dikuli-kuli apa itu tiba-tiba di hadapan Denny Cagur harus bertekuk apa ini ya dia menyerah bahkan kalau orang membicara tentang bahasa mimik itu itu sampai gini mulutnya Mbak Natswa Sihab nah itu apa aku harus ngomong apa gitu kalau orang membaca alih membaca gerak tubuh itu karena begitu digarapin oleh Denny Cagur sempat berpikir itu si Natswa Sihab saya mau memberikan pernyataan apa ya gitu itu menjadi menarik nanti di dalam konteks sebenarnya kalau lebih lanjut ada ini ilmu membaca mimik ya karena retorika itu sampai ke situ sebenarnya itu ilmu membaca mimik sebagai contoh misalnya seorang tokoh menyatakan sesuatu itu ada yang menyatakan oh dia menyatakannya itu dengan hati yang gundah dengan yang marah itu bisa tidak bisa ditipu itu perdipan matanya atau apanya itu menunjukkan dia marah itu bagian dari Logos etos patos orang tersenyum tapi orang melihat dia itu marah itu ya kenapa orang membicarakan Logos etos patos itu saya kira itu untuk orientasi awal kita mungkin ada pertanyaan nanti juga biar Mas Ari Sandi juga menyapa kalian disini terus Ibu Arum juga menyapa kalian ada pertanyaan kalau belum ini pertama Mas Ari Sandi silahkan untuk menyapa mahasiswa kita yang selama satu semester kalau tidak miru 29 sama 30 berarti ada 59 silahkan disapa Mas Ari Sandi baik terima kasih Pak Nor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Nur terkait dengan materi-materi perkulian selama satu semester ini yang kira-kira mahasiswa itu diajak untuk berheterika yang baik nah berheterika yang baik itu bukanlah sesuatu yang instan ada banyak hal yang harus disiapkan dimulai dari ilmunya dimulai dari strateginya dimulai dari penataan mentalnya dan seterusnya nah secara ilmu itu tadi Pak Nur sudah menyampaikan ada patos logos etos nanti Bu Arum akan menekankan juga pada sisi komunikasinya nanti saya mencoba untuk masuk ke dalam bagaimana retorika itu bukan hanya untuk mempengaruhi orang lain tapi juga untuk mendapatkan kepentingan dengan cara dengan cara berbagi dengan orang lain jadi ada semacam apa ya tawar-menawar dengan orang lain tujuannya apa tujuannya agar ketika seseorang punya kepentingan dan orang lain juga punya kepentingan bagaimana cara menegosiasikan itu bagaimana cara mengkompromikan itu nah disana masuk apa ya upaya untuk memperdalam retorika lebih jauh dalam hal ini khususnya adalah tentang konsep lobby politik nah di titik itu nanti kita semua akan tahu bahwa retorika itu sifatnya luas dia bisa masuk negosiasi dia masuk public speaking dia juga masuk komunikasi gerak tubuh gestur ilmu tentang apa mikro ya mikro-mikro-mikro mikro-komunikasi ya sampai ke lihat misalnya kalau marah seperti apa ekspresinya matanya seperti apa kalau sedang suka seperti apa apakah dilihat terus kemudian yang satunya apa istilahnya salah tingkah salah tingkah itu adalah ekspresi psikologi apa apakah suka atau tidak nyaman nah itu ada lagi ilmunya tapi nanti kita lebih fokus pada persoalan yang sifatnya umum dulu soalnya itu masuk dalam psikologi nantinya ya tayang umum dulu selama 100 meter ini setidaknya Anda bisa dibekali oleh ilmu yang sifatnya praktikum seperti yang disampaikan dari Pak Noe tadi praktikum untuk apa untuk mempertajam ilmu politik yang sudah dimiliki sebelumnya yang tidak dipelajari selama ini itu ilmu retorika ilmu tentang lobby politik apakah perlu melakukan lobby perlu seperti apa lobby kenapa harus melakukan lobby apa hubungannya dengan ilmu politik apa bedanya lobby dengan negosiasi itu ya dan pada saat kapan kita melakukan lobby pada saat kapan kita melakukan negosiasi apa lagi bagaimana step strategi agar lobbynya berhasil sekaligus tidak gegal sehingga sehingga nanti dengan adanya mata peluang ini Anda tidak hanya dibekali oleh sisi teori saja tentang apa itu politik tapi juga bagaimana menggerakkan politik itu sendiri untuk penugasan lobby dan sebagainya nanti dikabari lebih lanjut tapi kalau untuk lobby tetap minimal dua orang jadi nanti dinegosiasikan dengan apa kelompok-kelompok belati tadi karena lobby itu minimal dua orang kalau tidak dua orang mau lobby dengan sepasang dengan jin artinya tetap harus ada dua orang nanti bisa apa praktik lobby misalnya sam tetap daring kerennya ya jadi lobby praktik cara daring misalnya cinta dengan lintang kemudian atau terserah tinggal milih saja nanti dengan satu topik kira-kira apa yang bisa kita pelajari apa yang bisa kita diskusikan terakhir dari saya retorika itu bukanlah persoalan saya pintar berbicara bukan juga persoalan saya itu pandai menyusun kata atau juga saya itu mumpuni dalam hal debat sehingga menjadi bang jago bukan ilmu retorika sebenarnya adalah ilmu tentang memahami diri mengenal diri siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya karena dia tahu diri dia tahu keadaan diri maka dia bisa mengekspresikan dengan baik sehingga orang itu bisa paham dengan apa yang kita inginkan itu retorika kenapa Bung Karno bisa menjadi seorang orator yang sangat ulung karena dia sudah paham dengan dirinya sendiri dia tahu apa yang dibutuhkan dia tahu apa yang membuat dia percaya diri dia tahu batasan batasannya sehingga orang bisa melihat dia sebagai sosok yang memukau secara apa secara pembicaraannya apa kebutuhannya misalnya dia itu butuh pegangan maka dia ada tongkat komando apa yang membuat dia percaya diri butuh semacam pakaian pakaian seperti militer maka dalam penampilannya dia pakai banyak pangkat kenapa Pak SBY tidak seperti itu kenapa Pak Jokowi tidak membawa tongkat komando soalnya dia tahu yang diinginkan yang membuat Pak Jokowi itu pede dalam menyampaikan sesuatu ke orang lain publik itu tidak dengan seperti Bung Karno tapi cukup dengan pakaian yang sederhana misalnya misalnya seperti kemeja putih dan seterusnya poinnya adalah sebelum menjadi seorang orator yang baik seorang komunikator yang baik seseorang harus tahu terhadap keadaan dirinya sendiri dengan adanya kelompok berbasis pada pelati maka spirit dari Tosan Aji eh kok Tosan Aji sesuatu ya apa ya pusaka pusaka dari itu adalah dua kata kunci eling dan waspada tetap harus eling ingat dan tetap harus waspada sebab tajamnya lidah itu sangat luar biasa tajam itu dari saya terima kasih atas kehadirannya saya kembalikan lagi kepada Pak nerahmat eling dan waspada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamualaikum wabarakatuh itu kan juga mengingatkan agar wanita-wanita cantik itu tidak jatuh kepada lidah akibat rayuan-rayuan termasuk juga untuk waspada dan seterusnya itu bagian dari retorika nanti mungkin akan menarik juga kalau Pak Arisandi merayu kayak apa bolehlah nanti untuk penyegar penyegar suasana nanti di tengah-tengah perkuliahan harus Pak Nur dulu termasuk kalau yang saya sama Bu Arum itu kan sudah ijab kobol sebagai puncak dari retorika saling meyakinkan ketika dulu berkasih-kasian dengan kekasih kemudian akhirnya sampai ke pelaminan itu juga bagian dari retorika juga karena kalau nggak bisa ngomong kita cari yang lain atau dia meninggalkan kita sebenarnya retorika itu sehari-hari kita hadapi mulai dari yang ilmiah mulai yang dari politis mulai unitnya negara mulai unitnya macam-macam sampai ke yang terkecil baik berikutnya Ibu Nugrah ini Arum Sari ini untuk menyapa para mahasiswa dan mahasiswa silahkan untuk Bu Arum saya manggilnya ini di Arum untuk Mas Arisandi kadang Mas Arisandi kadang di Arisandi Jawi itu karena persoalan apa ya persoalan Kak Kenaban silahkan untuk Bu Arum terima kasih Pak Nur makanya kaget juga Pak dipanggil Bu Arum biasanya kalau di kampus juga di Arum Arum terima kasih juga kepada Pak Arisandi ini kita bertiga untuk mengajar mata kuliah retorika dan lobby politik jadi disini Ibu itu hanya sistemnya menguatkan saja jadi untuk yang ahli berretorika sudah ada ahlinya itu Pak Nur dan Pak Arisandi jadi disini Ibu itu hanya menguatkan dari sisi komunikasinya jadi disini retorika dan public speaking kalau Ibu itu lebih mengenalnya dulu juga ada retorika di tempatnya Ibu tapi lebih familiarnya dengan public speaking itu kan hampir sama sama-sama bagian dari proses komunikasi dimana ada pembicara atau sering juga disebut komunikator dan pendengarnya yang saling berinteraksi untuk melakukan pembicaraan pembicaraan itu harus ada tujuannya kemana itu juga disampaikan sama Pak Nur dan Pak Arisandi sehingga akan menimbulkan efek itu kan kalau kalian masih ingat itu kan ada 5W1H dari last wheel itu itu kan ada komunikator komunikan media efeknya seperti apa itu sama juga yang terjadi di retorika itu tadi ada karena tadi sudah dijelaskan juga mata kuliah praktek ya jadi kita disini banyakan praktek daripada teori teori tetap hanya sebagai acuan atau dasar nah terus tadi satu lagi jadi retorika itu tidak hanya seni berbicara tapi seni berbicara itu pun mencakup dari pembawaan kita atau gestur kita ketika kita berbicara dengan lawan nah itu bisa dijadikan sebagai salah satu penilaian juga ketika kita berbicara apakah menatap lawan bicara kita atau kita menunduk ke bawah atau posisi kita itu tubuh itu sejejar atau kita menghadap ke samping nah itu juga salah satu masuk ke teknik kita berhitorika atau berbicara nah tadi juga Pak Erisandi juga sudah menyinggung ketika kita berbicara dengan lawan jenis kita posisi duduk kita itu bagaimana ketika kita berbicara gesturnya itu kita seperti apa itu juga menunjukkan kita itu tertarik dengan lawan jenis kita itu bosan kita itu pingin segera mengakhiri pembicaraan nah itu juga termasuk dari teknik-teknik retorika ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita nah selain dari itu tadi ya sudah dijelaskan last well terus teknik-teknik berhitorika berkomunikasi masuk nanti sedikit menyinggung ke psikologi komunikasi sedikit menyinggung juga ke perilaku nah itu juga masuk ke teknik-teknik kenapa ketika kita melihat cara berbicara Pak SBY dengan Pak Jokowi itu kan kelihatan berbeda ya cara postur tubuhnya ketika berada di podium terus habis itu busananya nah itu juga termasuk dalam teknik-teknik berhitorika mungkin itu aja Pak Nur sedikit dari saya tambahan lebih ditekankan ke mungkin ke apa ya Pak Gestur dari retorikanya nanti bagian saya Maturnuhun Pak Nur terima kasih untuk di Arum nanti kalau saya manggapnya Bu Arum malah enggak enak ya biasanya di Arum sama Mas Ari Sandi gitu ya nah para misal sekalian maka setelah perkulian yang pertama ini nanti dibentuk kelompok ya kelompoknya untuk pembentukannya kita serahkan saja kepada demokrasinya mahasiswa untuk rombel satu dengan nama-nama tadi itu nanti saya apa saya fotokan kemudian saya kirimkan di grup WA ya kemudian untuk yang grup dua itu dengan medianya dan mulai sejak sekarang Anda harus me apa itu istilahnya itu mendalami kalau Youtube itu apa kalau Instagram itu apa kalau itu parang itu kayak apa kalau kudi itu kayak apa bahkan kalau perlu Anda membuat simbol kelompok Anda itu harus ada simbolnya dari kelompok tadi itu ini saya sebelum diakhiri kuliah pertama kan enggak usah panjang-panjang sebelum diakhiri ini kelompoknya tadi sudah kelihatan ya nah ini kelompoknya untuk kelompok rombel satu itu kalau enggak keliru jumlahnya 29 mahasiswa kelompok rombel dua itu 30 mahasiswa untuk yang rombel satu nama-nama kelompoknya ada lima yaitu keris kudi parang bendu celurit dengan filosofi setajam-tajamnya keris setajam-tajamnya kudi setajam-tajamnya parang setajam-tajamnya bendu setajam-tajamnya celurit masih kalah tajam dengan lidah Anda itu yang berikutnya bahwa satu orang itu ternyata bisa menjadi banyak follower sehingga sekarang ada instagramable atau hal-hal seperti itu bisa menjadi viral karena media dan media itu juga dikuasai lewat ilmu retorika sehingga nanti ada FB instagram youtube twitter dan snack video ini nanti buatlah kelompok Anda itu pertama dibuat kelompoknya minggu depan harus sudah menyerahkan ini nama-nama kelompoknya kemudian nanti dibuat simbolnya simbol kelompok kris simbol kelompok FB simbol kudi instagram parang youtube itu seperti apa kemudian tadi itu dimulai dari who am I jadi untuk mengenal diri dan kelompoknya karena nanti untuk Anda menjadi jubir kelompok Anda itu Anda harus tahu betul kelompok Anda itu kris itu apa snack video itu apa saya kira itu untuk hari ini dan setelah ini sekali lagi bentuk kelompok kemudian untuk rombel dibentuk koordinator rombel dan apa ini dan sekretaris dan seterusnya itu kemudian siapkan orang-orang yang yang ada di sekitar Semarang di data karena nanti yang akan bekerja di laboratorium karena kemungkinan nanti setelah kita analisis ini mahasiswa angkatan 2018 ini posisinya dimana saja begitu kalau nanti ternyata jauh-jauh skenario penggunaan laboratorium itu kita sesuaikan kalau ada yang banyak di sini juga kita sesuaikan begitu terutama nanti ada produk podcast jadi luarannya ada produk podcast saya kira begitu Pak Arisandi Mas Arisandi di aroma menambahin oke sekarang ya cukup mahasiswa ada yang mau bertanya menanggapi jika tidak ya kita akhiri bagaimana mahasiswa ada yang mau ditanyakan Fabriana mau memberikan komentar tidak lintang tidak yang paling yang paling jauh kemana ini pada di dimana atau anda nyatakan aja Pak saya paling jauh ini saya ada di Lampung misalkan begitu ada yang di luar kota saya yakin banyak di luar kota Victor Pak di Palembang Victor di Palembang oke berarti ini Victornya posisinya di Palembang yang dari Semarang Semarang dulu yang Semarang ada untuk supporting kalau nanti ada kerja di lab karena akan membantu Aslab yang Semarang ada Semarang Adrius ya nanti Semarang oke nanti nanti-nanti didata lah sama komting selain dari Idrus siapa lagi Semarang atau yang selama ini sebenarnya kos di sekarang ada yang kos enggak ini ternyata dalam masa pandemi tidak di rumah tapi di Semarang ada enggak ini oke nanti didata ya didata aja saya nunggu pendataan anda kalau tidak ada lagi tanggapan dan tadi Bu Arum sama D. Arum sama Mas Arisandi juga sudah memberikan tanggapan maka kuliah pertama kita akhiri tetap jaga 5M ya memakai masker menjaga jarak rajin mencuci tangan menjauhi kerumunan satunya lagi itu adalah mengurangi mobilisasi atau jalan-jalan salam sehat untuk kalian semua semoga kalian menjadi generasi yang selamat dari masa pandemi dari kami tim dosen retorika sampai disini sampai ketemu minggu yang akan datang dari saya Akhirukalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Mbak Andi Mbak Andi masih